Pemirsa Jelang Pemilu 2024, sebanyak 139 warga binaan Lapas Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan perekaman KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kendari. Perekaman tersebut dilakukan agar para warga binaan yang belum memiliki KTP nantinya bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu. Sebanyak 139 warga binaan lembaga permasyarakatan Lapas Kendari yang tidak memiliki KTP diantar ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kota Kendari melakukan perekaman KTP. Perekaman KTP terhadap warga binaan ini dilakukan secara bertahap dengan pengawalan ketat dari petugas Lapas. Perekaman KTP tersebut bertujuan agar data para narapidana dapat terverifikasi sehingga bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Diketahui warga binaan Lapas Kendari saat ini sudah mencapai sekitar 867 orang. Mungkin yang tahap awal seperti ini, bagaimana caranya mereka bisa menyalurkan hak pilihnya tentunya dengan memberikan legalitas. Dalam hal ini, data identitas itu betul-betul mereka sudah terdaftar. Karena itu salah satu syarat untuk bisa menyalurkan hak pilih warga binaan. Itu yang pertama. Terus kedua, kami juga dari pihak Lapas Kendari itu sudah secara intens, kontinu itu melakukan kondisi dengan Dinas Pendudukan di Seduk Cabil. Para warga binaan ini nantinya akan menyalurkan hak suaranya di dalam tempat pemungutan suara TPS khusus Lapas. Dari Kendari Solusi Tenggara, Muhtaruddin melaporkan.